Hai iya Oke guys ya kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus channel ya hari ini hari Senin ya hahaha ya senang rasanya ya awal mula dari hari minggu salawat dalam satu minggu itu hari Senin ya di weekend kita mulai di hari Senin ini mari kita semangat ya teman-teman ya hari kita semangat menjalani hidup karena roda itu terus akan berputar iya 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 dan waktu tidak akan pernah bisa kembali lagi dia akan terus berputar maju dan maju terus oleh sampai itu Mari kita semangat ya Oke teman-teman semangat kita semua para khususnya pencari nafkah ya ah baik itu yang dominan bapak-bapak atau bahkan ibu-ibu istri atau siapapun yang sudah mencari nafkah sekarang ini dan terkhusus yang mencari nafkah yang sedang lagi mengendarai motor maksud saya hahaha alias abang-abang gojek ya ya semangat semua bang semangat semangat ya semoga pintu pak rezeki pada pagi hari ini dibukakan buat kita semua amin baik ya ini hari Senin tanggal 26 ya tanggal 26 September tahun 2022 2022 dan pagi ini kembali ya bertemu dengan saya Sudung Sitoris channel ya ya seperti biasa karakter dari channel YouTube saya adalah motovlog sederhana pakai HP Oke ya di hari Senin ini tanggal 26 September tahun 2022 ya sekarang ini jatuhnya saya nih ah konten atau vlog yang ke oke konten atau vlog yang ke-28 iya blog-log yang ke-28 oke baik teman-teman ya tetap dukung terus ya channel YouTube saya ya Sudung Sitoris channel dengan cara subscribe like dan comment dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya seandainya nanti saya ada update video video terbaru di channel YouTube saya Sudung Sitor channel maka teman-teman akan mendapatkan aplikasi paling pertamanya oke baik sehingga langsung dapat nonton lah intinya dapat nonton video terbaru terbaru dari saya itu intinya oke dan tak lupa juga di-share ya di-share ke media sosial teman-teman yang lainnya supaya channel itu saya makin hari terus makin maju dan bergembang lagi Hai kita semuanya itu saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada subscriber saya yang notabene tidak salah sekitar 34 orang ya hahaha iya sangat jauh lagi ya tapi sokeh saya cuma ngatakan terima kasih banyak dan semoga setiap channel setiap YouTube apa setiap video lah setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya itu bisa memberikan hal yang positif lah intinya kepada semua pendengar ya oke baik terima kasih ya seperti biasa ya sebelum semuanya terlalu jauh hasil sebelum semuanya terlalu jauh emang ngapain iya 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 ya sebelum semuanya terlalu jauh ah pembicaraan kita terlalu jauh ya ah dah lama juga nih saya lupa nih untuk selalu menyampaikan sebenarnya apa sih alat-alat yang saya pakai ya dalam ngonten gitu lainnya ya ah baik pada pagi hari ini di hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 ini vlog saya yang ke-28 28 maksudnya nah ya baik ada pun alat-alat yang saya pakai antara lain pertama tuh handphone ya ya pagi ini saya gunakan handphone Vivo V23e yang notabene nya saya sekarang nggak pakai open kamera jadi saya langsung dari bawaan kamera handphone Vivo tersebut sehingga kalau kita lihat nih hari ini saya ada dua-dua tampilan ya yang depan ini kamera selfie yang belakang sana tuh kamera belakang maksudnya ya ya ini memang benar-benar kamera buat apa ngerecordnya langsung dari kamera bawaan handphone lainnya nggak pakai open kamera nah itu dia kelebihan dari Vivo V23e nya ah dia bisa ngerecord eh dual kamera gitu lagi jadi kesannya kayak ah youtuber-youtuber yang siang yang pro lah ya hahaha padahal sebenarnya di kamera handphone doang ya kan hahaha seolah ada dua dua apa dua dua kamera yang yang sedang rekod nah maka selalu saya berharap tuh bisa selalu ya rekod apa kayak gini nih nah yang istilahnya bisa dual kameranya tapi beberapa kendala-kendala terjadi ya teman-teman yang siapa Hai si Vivo nih Iya kalau rekod dua langsung pakai kamera buat handphone itu enggak ada tiga syarat ya minta ya pertama serta di harus baterainya di atas 50% kedua ramu set atau penggunaan namanya jangan terlalu banyak ya ya paling tinggi pokok kalau bisa di enggak buka jangan sampai 87-90% lah itu parah tuh jadi terus ketiga jars kamera tuh bisa setempat terus on terus kameranya gitu kalau ada tidur kameranya ada stop dah hahaha ya betul kan kalau kita ngerekam video misalnya tiba-tiba kita stop layar tidur gitu kan atau masih stop kamera apa recordnya gitu kan jadi harus dijaga Oke baik apa gini ya itu saya pertama tadi handphone apa ada puluh alat-alat yang sepakai untuk rekod pada vlog yang kedua 428 saya adalah pertama tadi handphone ya handphone Vivo V23e yang sama notabene nya saya enggak pakai open camera tapi langsung record langsung record dari kamera buat handphone Vivo V23e ini sehingga tampilannya agak-agak-agak necis necis agak cakep lah bisa dual kamera gitu ya Iya terus kedua selain HP Vivo ada juga lagi namanya holder HP yang kebetulan saya letak di spion motor saya ya ah sebenarnya sih holder HP ini enggak apa ya bukannya oldernya sih intinya untuk saatnya mau motor saya ini yang shock breakernya udah parah dah ya sehingga efek getarnya parah oke terus yang ketiga tadi pertama handphone kedua holder HP ketiga make slip-on nah becara mini notabene nya saya pakai dari modifikasi lah modifikasi dari headset murah ya headset 15000 ya hahaha semurah yang saya modifikasi dengan cara membalutkan membalutkan apa namanya tuh penyaring ya apa itu spon ya ingat ya spon cipiring ya jadi ya baik jadi sehingga dari saringan itu menjadi filter lah dia suaranya jadi agak bisa apa noise cancelling noise cancelling iya 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 artinya suara keributannya bisa diredem sehingga fokus hanya kepada suara vokal dari mulut saya dan ngapainya tersebut saya setting dia sedemikah rupa supaya tepat di depan mulut saya ya jadi selain ini saya menggunakan masker saya juga menggunakan apa nama tuh kalau bahasa-bahasa anak-anak gojek namanya bab 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 oke Aduh parah kali getar doang parah-parah ketarnya iya itulah sebenarnya mukro holder ini sudah benar ya kan dia akan stay di apa steady spion ya cuma yang ini jadi masalah tuh memang ah si motor saya ini gitu yang udah mati tuh spray kedepannya belakangnya jadi efek getarnya wah gitu dengan aduh tapi moga-moga ya apa ya bisa ini nyaman lah ya ha 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 berikan record videonya hahaha jadi kalau udah agak sedikit ada gundukan saya udah agak ngerem lah supaya jangan terlalu parah getarnya oke baik atau anak saya udah sampai di sekitar tadi dari rumah ya kita tadi rumah saya dari semper timur dan riding pagi ini ya siasa pergi kantor ya kantor saya di sekitaran ha 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 Bangga eko mangga sih ball ball Taman Anggrek di Jakarta tepatnya di Jakarta barat ya di grogol tepatnya ya baik Hai dan sekarang saya udah di sekitaran apa namanya stasiun ya stasiun stasiun tanya priok ya maaf stasiun stasiun kereta api sindia stasiun kereta api tanya priok ya tapi tidak ada hanya kereta api yang sebelah kiri doang kereta api yang sekitar ini banyak kan ada bus ada angkor bukan stasiun lah saya bilang ah enggak sebelum kereta api khusus kereta api bukan ini bukan khusus kereta api tapi memang umum ya ada bus ada angkor ya semualah disini ada tukang ojek ya hahaha iya-iya iya 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 ojek bangkalan ya oke baik kalau mana ya Iya Nah jadi itu dia ya di vlog sayang ke-28 pagi ini nah berdasarkan 3, 4 4 ya, 4 hari kebelakang ya, hari pokoknya seminggu belakang lah itu saya udah dapat kata kunci perihal, ada komentar dari abang MV Deso ya MV Deso, mengatakan bang kalau bisa durasinya 20 menit aja, gak usah lebih-lebih asik ya, emang secara peta ya, kalau saya lihat dari rumah saya di Semper Timur, kalau di ditarik dia ke arah Grogol Matawan Anggrek, Jakarta Barat tuh memang notabene memang harus sekitar 1 jam lah, kalau di peta dia 45 menit berapa lah gitu kan tapi kalau dibawa ke jalan kan, jatuhnya aktual sama peta kan jauh ya kalau di peta dia 45 menit tapi kalau secara aktual, kita buat lah dia 1 jam rata-rata ya tergantung macetnya juga sih teman-teman ya nah, bayangin itu 1 jam 60 menit dan kita akalin kita siasatin ya, kita siasatin maksudnya dengan cara akhirnya video itu saya potong, dampak mengurangi dan membuang ya, tak perlu dibuang tapi hanya bermain di kecepatan putarnya jadi cepat ya, jadi 2 kayak ya nonton Youtube ya kalau kita nonton itu kan bisa tuh di setel jadi 2, kecepatannya 2 kali, atau 1,5 kali atau 1,75 kali gitu ya kan nah gitu dia, itu caranya nah baik teman-teman dan saya perhatikan ini dari sekitaran wow, udah perlumah nih udah lama udah jauh nih ya baik, untuk mengurangi itu tersebut ya supaya durasi saya jangan terpanjang ya baik, saya akan coba diam ya, supaya nanti bisa di setel ya, supaya bisa dicepatkan baik ya ini dari stasiun Tanya Periok, kita menuju ke arah tepatnya sih ke arah Ancol ya, oke baik, mari kita gaskan ke arah Ancol ke arah Ancol non no no na 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 naqué tempo an eh Oke, baik teman-teman, ini dia Di sebelah kanan saya itu Ancol ya, sebelah kiri saya Perabatan lampu merah yang ke arah Langkah 2 Saya ngambil lurus ya, lurus terus ke Playoffer, next playoffer sama saya Baik, kita terus ini menuju ke arah Kota 2 ya Baik, mari kita gasken Baik, ya ini dia Kalau ke kiri kita ke arah Kota Tua ya Nah, saya ngambil lurus ke depan aja Gak usah ke Kota Tua karena Ya, Kota Tua itu pasti Rentan dengan macet Sini yang lurusnya agak jauh sih dari Veta Cuman ya, daripada kena Kena macet ya kan, mendingan ya kayak gini Kalau daerah sini, jalurnya agak Ini agak lempeng lah Jarang sih yang benar-benar stuck, diam Oke, baik Ini kita terus gasken ya Sampai ke arah Jalan penjaringan lah, minimal ya Baik, mari kita gasken Jalan penjaringan lah, minimal ya Baik Oke teman-teman, ini dia Yang saya maksudkan jalan penjaringan ya Sebelah kanan saya, ini belah kanan Baik Nah, ini kita gasken lurus terus Ke arah Vertiga atau peropatan Nanti kita ambil kiri ya Itu ke arah jembatan besi Baik, ini dia saya masuk peropatan ya Peropatan bertemu Nanti kita ke kiri Ke arah jalan Jembatan 2 atau jembatan besi ya Kita ke kiri ya Oke Ini dia, baik Kita ke kiri Masuki jalan jembatan 2 Atau jembatan besi ya Sampai ketemu sana tuh Peropatan lampu merah Jembatan besi Kita marik tegaskan Jembatan besi ya hai 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 kita udah di sekitaran lampu merah Hai perapatan cepatan besi ya oke agak pegal di badannya ya biasalah di lampu merah yang memang lampu merah terkenal selain banyak polisinya juga lampu merah yang termasuk lama ya Oh ternyata di sebelah kanan saya ya di arah sana Hai kan saya kantor karena Jakarta Barat nih lurus nah sebelah kanan ini kan beresalah ke arah Tangerang ya Nah itu darah Zia ya teman-teman ya perhatikan ya jadi ya pokoknya mengarah-ngarah ke Tangerang sana darah Zia Oh sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman ya yang melewati jembatan besi yang pokoknya mengarah ke Tangerang lainnya itu nanya dan dan mengukur apa sih namanya lalu itulah karena Tangerang hati-hati ada RZia sebelah kanan saya intinya kalau saya lurus ini karena season City ya mau season City Nah kalau karena ini ke arah Tangerang ada RZia tonornya hati-hati dalam nanti kalau saya juga tiba-tiba teman-tiba melintasi dari sini ya hati-hati ada warna RZia Hai ya tapi kalau sejauh kenaran kita istilahnya lengkap ya seminya ada dan hidup stknya ada dan hidup dan apa namanya kita menggunakan helm menggunakan spionnya dua lampu tembak lampu kota bah lampu sorok kita hidup ya is oke diberitakan enggak masalah ya karena kalau ada semua lengkap kita merasa aman ya dia semoga sekali saya sampaikan kepada teman-teman untuk sebaiknya ya sebaiknya dalam kendaraan motor tuh harus mempersiapkan semua keperluan-keperluan dengan perlengkapan atribut dari kendaraan dan juga surat-menyurat ya supaya ya aman lagi di dalam perjalanan sekolah pun ada ya tiba-tiba di berhentiin ya kita nggak khawatir lah maju terus ya hahaha oke teman baik ah tak lupa juga ya di terus di support terus ya channel YouTube saya sudung situasi channel dengan cara subscribe like dan comment dan terus nyalakan lonceng navigation ya supaya saat nanti kita ada update video terbaru maka teman-teman langsung mendapatkan navigasinya dan langsung dapat nonton lah itu ya video terbaru di channel YouTube saya sudung situasi channel dan tak lupa juga di ini ya di share ya kemudian sosial teman-teman yang lain supaya channel YouTube saya dapat terus berkembang dan memaju lagi baik teman-teman Hai sang pusulah hijau Mari kita gaskan ke arah small season city baik oke Mari kita gaskan ke arah small season city baik kita ke arah kanan ya ini kearah paling play over yang kearah kampus Untar ya Universitas Tarung Negara dan kampus Trisakti ya kita ke arah sana nanti sebelum flavor itu ada kayak rata tapi punya berangkat tapi ya baik Mari kita gas kan hai 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 baik ini terima kasih bahkan di Indonesia dan keras kita harus ke depan lagi ke arah play over Laya Anda mengarah kampus Untar atau kampus Trisakti baik Mari kita gas kan hai 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 baik tutupan ya sudah ada sampai sih depan sana tuh ada warna hijau ya gedung orang hijau kita sampai di sekitaran ini sih malta mana krek Jakarta berat eh brokul ya dan ya demi mengejar supaya durasi saya jangan terlalu panjang itu teman-teman ya baik saya sudah aja videonya ya teman-teman ya Oke video saya hari ini ngonten saya hari ini motovlog saya hari ini di hari Senin ya tanggal 26 September tahun 2002 di vlog yang ke-28 baik saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada semua teman-teman setia saya yang selalu manteng ini yang selalu nonton setiap video-video saya di channel YouTube Sudung Sitor channel ya Terima kasih banyak dan terus tetap support terus ya ah support terus channel saya sedang Sitor channel dengan cara subscribe like dan komen dan tak lupa juga nyalakan lonceng notification nya ya supaya seandainya saya ada update video terbaru maka teman-teman akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan notification nya dan bisa langsung nonton video video terbaru dari channel YouTube Sudung Sitor channel dan tak lupa juga terus di-share ya ke media sosial teman-teman yang lain supaya channel itu saya terus dapat berkembang dan berkembang lagi baik teman-teman ah saya sudah hai dan saya ucapkan terima kasih banyak dan pesan WhatsApp kita semua semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat selalu terhindarkan dari segala merah bahaya dan kita dapat melakukan rutinitas kita dengan lancar tidak ada masalah apapun baik Terima kasih sampai ketemu di video-video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati